Halo, jumpa lagi di channel aku yang membahas seputar tanaman hias nah, kali ini aku mau mengajak kalian untuk bagaimana cara menanam bunga bougainville atau bunga kertas di dalam polybag oh ya teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, komen, share dan tekan tombol loncengnya dan semoga bermanfaat video saya ini ya oke teman-teman, disini aku sudah ada stek tanaman bougainville yang sudah berumur 2 bulan yang sudah bertunas, melakukan tunas dan juga sudah berakar ya teman-teman ini adalah hasil stek dari umur 2 bulan nah ini adalah media tanamnya yaitu pasir malang dan juga tanah ya teman-teman dari kompos dari daun jati jadi ya sudah menjadi tanah seperti ini ya teman-teman untuk mendapatkan kompos dari daun jati itu ada di belakang rumah aku ya banyak sekali tumbuh banyak sekali kompos dari tanaman daun jati aku tunjukkan ke kalian semua ya nah itu bisa kalian lihat banyak sekali pohon jati yang ada di belakang rumah aku nah itu bisa kalian lihat ya teman-teman disitu aku mengambil tanah yang sudah bercampur dengan kompos dari daun jati ya banyak sekali jadi tinggal kita ambil gratis oke kita balik lagi nah sekarang aku mau tanam bougainville ya kita campur media pasir malang dan juga tanah jadi satu kita campur dulu ya kita campur sampai rata pasir malang dan juga tanahnya pasir malang ini sangat penting sekali ya untuk tanaman bunga bougainville karena bunga bougainville sangat menyukai tanah yang mengandung pasir atau berpasir salah satunya yaitu dengan mencampurkan pasir malang ini pokoknya wajib ya teman-teman dikasih pasir malang kalau enggak ada pasir biasa juga boleh kalau tidak ada di rumah jadi seadanya saja ya enggak usah beli ya kalau pasir malang kita harus beli kemarin saya beli pasir malang itu satu karungnya karung kecil itu seharga Rp15.000 ya teman-teman jadi bisa jadi referensi bagi kalian semua yang ingin beli pasir malang saya belinya di tukang yang jual tanaman hias itu ya oke kita campur rata sekarang kita tanam saya menggunakan polybag ya kita masukkan medianya ke dalam polybag kita masukkan semua media ke dalam polybag sampai agak penuh ya kita masukkan terima kasih telah menonton oke sekarang kita mulai tanam ya bunga bougainville yang sudah berakar ini dia nah sebentar aku ambil dulu dari hasil sungkupan 2 bulan yang lalu nah kita lihat akarnya nah ini dia nah kita bisa lihat akarnya ternyata ternyata bougainville sudah banyak akarnya ya teman-teman sekarang kita tanam bunga bougainville nya atau bunga kertas sebenarnya mudah banget kok ini untuk menanam bunga bougainville atau bunga kertas nah tidak ribet ya teman-teman kita isi tanahnya sampai agak penuh ya setelah itu kita siram nah setelah disiram kita taruh di tempat yang terduh ya jangan langsung dikasih ke full sinar matahari biar dia beradaptasi dulu nanti setelah seminggu kemudian baru kita kenalkan dengan sinar matahari full nah demikian ya video dari saya bagaimana cara menanam bunga bougainville dari hasil stek atau hasil sungkupan yang sudah berakar oke teman-teman sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya salam sehat selalu terima kasih karena telah mengikuti video dari aku bye 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 selamat menikmati Terima kasih.